Intro Satpol PP Kota Malang bersama TNI, Polri dan Panwas Kota Malang melakukan penertiban atribut peragak kampanye atau APK yang menerbaran di sejumlah ruas jualan di Kota Malang. Penertiban dilakukan lantaran APK tersebut dinilai melanggar perdaan nomor 2 Kota Malang yang belum memasuki masa kampanye. Satpol PP Kota Malang bersama TNI, Polri dan Panwas Kota Malang menertibkan baliho bakal calon legislatif dan bakal calon presiden yang bertebaran di beberapa ruas jalan di Kota Malang. Penertiban dilakukan di Jalan Merdeka Timur, Jalan Adi Irma Suryani, Jalan Langsep dan sejumlah titik lain di Kota Malang. Petugas yang datang langsung menurunkan atribut bacalek dan bacapres yang terpasang di pinggir jalan untuk kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota Malang. Kabit Rantip Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat menjelaskan, penertiban ini dilakukan mengingat APK calek dan capres yang terpasang ini tidak berizin dan melanggar perda Kota Malang nomor 2. Selain itu, baliho-baliho yang ditertibkan ini karena belum memasuki masa kampanye. Penertiban ini akan terus dilakukan. Penertiban tidak hanya dilakukan pada APK, namun juga pada baliho lain yang dinilai melanggar. Hal ini untuk menjaga ketertiban di Kota Malang dan memberikan kenyamanan warga Kota Malang. Kegiatan hari ini adalah kegiatan terkait dengan penertiban APK ya, terkait dengan pengenalan, sosialisasi, atau terkait dengan pemilihan umum ya, baik itu pilpres, pilkaja, kesibut legislatif ya. Nah, di dalam penertiban ini, setelah kita surati dari semua partai politik ya, yang ikut pemilihan umum, kita surati, kita berikan sosialisasi bahwasannya peraturan APK nomor 15 ya, tahun 2023, itu bahwa kampanye pemilihan umum, itu dilaksanakan November tahun 2023. itu yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2023, oleh KPU 21. Nah, sebelum itu, kami sudah koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Bawasannya APK atau pengenalan, sosialisasi dari pemilihan umum, baik itu pilpres, pilkaja, maupun disekutif, itu mengikuti perja dari Kabupaten Kota. Dalam hal ini, Kabupaten Kota, Kota Malang ya, itu menerapkan penertiban sesuai atau berdasarkan perja nomor 2 tahun 2022, perja 2 tahun 2022, tentang penilaian reklama. Sehingga, APK ini kita samakan dengan reklama. Karena memang reklama itu adalah media, baik itu untuk bisnis, pengenalan, yang kira-kira uang banyak, itu dinivisi dari rekam itu sendiri. Sehingga penertibannya ini berdasarkan perja nomor 2 tahun 2022, tentang penilaian reklama. Yang pertama, yaitu terkait dengan izin dan atau pajak. Yang kedua, adalah terkait dengan lokasi-lokasi larangan. Seperti lokasi larangan itu Jalan Keterang, Jalan Ijen, Jalan Bandung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penempatannya yang melanggar. Contoh, menutupi rambu-rambu laut lintas, dipaku di mohon, di beber pihak listrik, pihak kiri pun, itu melanggar perjalanan. Si Maafidu melaporkan.